Mungkin lu gak bakal Mau berdekat gini lagi Itu gue sebetulnya lebih honest ya Halo, gue Dule intern as production Halo, gue Kenny intern as KOL specialist Halo, gue Cipa, gue intern as content creator Halo, gue Dinda intern as copywriter Halo, gue Vales intern as content creator Halo, gue Cipa, intern as graphic designer Halo, gue Samson, gue intern as copywriter Halo, gue Pawat, intern as video editor Halo, gue Ophal, gue intern as front end developer Halo, gue Nadira, intern as content creator Hai, gue Dafa, gue intern as QL specialist Halo, gue Daphis, gue intern as video production Halo, gue ini intern as graphic designer And we are... BEST SS! Fancy Design in Bloom! Tidak, tiga, dua, satu Ini serius ya, tuh, jangan kecantin sih Iya, iya Biasa iya sih, ini Menurut gue, Cipa paling cakep Soalnya Cipa tuh selalu rapi kalo kegiatan Kayak dia udah, makeupnya udah on point Terus dia kayak udah selalu nyetok Terus outfitnya gak pernah fail gitu dan buktinya aja lo bisa liat konten-kontennya Chippa tuh viewersnya 1,5M Gitu aja Wuuuuh Gitu tau pang ya Gue kenapa Chippa itu karena Ooooooh Engga Belum 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 mbak Lu melulus pada one face lu Ini no feeling sama sekali jadi kayak ini objektif aja gitu Banyak yang banget itu tau objektif Jadi kalo misalnya gue liat video Chippa tuh dia tuh lucu aja gitu gemesin Terus kayak, ya walaupun pikni juga tapi masih lagi Hahaha Tipikal orang yang emang disukain sama cowo-cowo banyak lah gitu Gitu Ooooooh Gitu 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 Karena emang ini doang yang paling ganteng Aaaaaaah 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 Gue di Ovalet sih karena gue nilai dari fisiknya sih Lebih ke apa ya Dia kan udah lama di bandung jadi kayak gue liat pesonanya tuh Aaaaaaah Pesonaa Pesonaa Pesona itu Pesona itu Pesona itu cowo-cowo kalem gitu Tapi dari dalemnya tuh Puck boy gitu Aaaaaaah Dari dalem Gitu Puck boy Jadi gitu kayaknya Jadi pengen rasain gitu Aaaaaaah Eh tadinya tuh apalah isulah Oke kalo gue tuh nilfales karena dia kan orang Minang Kita sama-sama orang Minang ya Iya Kayak gue merasa aja ini adalah bentuk orang Minang yang ganteng Minang tinggal di perantang Tampun gak orang Tampun Hehehe Tampun 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 Lebih kemanis sih bang soalnya Hehehe Hehehe Anjay Tampun 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 Cuma kalau dapet tuh muka-muka Starboy aja sih. Weee! Muka yang emang ganteng tapi ya udah ganteng. Jadi kan nyebutan siapa yang paling cakep. Siapa cakep gitu. Serat rukur muka, badan, segala macam. Weee! Weee! Emang Fawaz tuh punya persona yang orang lain tuh gak tau sebenernya. Apasma. Apasma. Harismanya tuh beda banget. Sampai dicari-cari tuh semua pacarnya tiap hari kan. Ganteng. Seganteng itu Pawaz. Makin gantengnya jangan keliatan ganteng ya. Iya. Di sana ya? Iya. Karena dia belum jalan-jalan ke pasar minggu aja udah cakep gitu. Harap ya. Wow. Karena dia teman sebangku gue juga lah. Maksudnya sama copywriter gue jadi kayak tau sisi-sisi baiknya sebenernya di diri dia. Dia tuh sebenernya menarik aja gitu. Cuma sedikit ini aja ceroboh orangnya. Terus juga pelupa. Apa-apa dibilang hilang. Apa-apa dikenang. Kayak. Padahal dia lupa. Iya. Itu loh. Kayak dikursi emang. Ndah itu sih. Gue makannya bukul di binda. Dia tuh deh. Tidak. 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 Gue kan karena gue di sebelah samson ya. Tapi kayak kalo misalnya gue ngomong apa aja tuh tiba-tiba kayak selalu disambungin sama kata-kata kotor aja gitu. Itu kayak gue sampe lupa contohnya apa coba aja gitu. Kayak banyak lagi. Dia tuh selalu nimpalin pake kata-kata yang dorok gitu lah. Terus abis itu sekarang dia punya mainan baru. Aduh. Iya itu sih. Mainan yang. Atau. Tiba-tiba. Gue mainin itu mulu. Tiap hari. Gitu. Tiap hari mainin itu mulu. Jadikan mainnya baju ya. Iya. Iya. Pikiran yang bener-bener ngeres tuh si dari. Sebenernya bener-bener pikirannya tuh gak beres gitu. Kayak semua-semanya di bokeh. Gak. Gak. Apapapun. Boleh galisan. Gak. Mantep tuh tau. Ada real atau tiktok dikit kayak. Wih mantep tuh tau. Gak. Dia ngelayangin kalo ntar tuh arut gimana gitu. Gak. Beres aja sih. Gak. Gak. Dari fotonya bisa diliat. Jadi gue. Iya. Ini nyatanya sebenernya tuh Kenny paling bokeh. Banyak怎麼辦 aja? Kalo menurut lo semua pikiran gongers dia praktikal banget. Jadi kalo. Proactical. Samson praktikal jadi sendiri. Kalo si david ngobong doang. Dia ternyata orang aang. Iya anjir. Kok orang lain langsung lakuin sama dia? Gue pernah dikobel-kobel? Gue pernah dikobel-kobel? Sumpah iya lagi? Gue pernah dikobel-kobel? Gue pernah dikobel-kobel? Masa apa? Nah kabupatenya tuh kayak... Tapi lu enak malu? Tuh! Tuh! Bukti ya, bukti! Kalo gue, gue kan duduk samping fales ya Dia tuh emang suka bete-an Dia kalo lagi bete nih gak bisa diajok omong Kecuali, tiba-tiba dia ngeliat sesuatu aja di laptopnya Atau sesuatu yang berbau-bau kotor Nanti dia senyum-senyum sendiri Senyumnya tuh kayak... Gitu! Sama-sama, gue lebih gak ekspek sih Muka kaya fales tuh bisa berpikiran kotor kayak gitu Vulgar banget gitu pikirannya Itu menurut gue sih yang gak ekspeknya itu Bungkak lah sih Apang Kenapa gue benci Fawaz? Susah banget diajak main lah Terus... Case yang kemarin tuh... Gue benci... Ini gue denger dari orang ya Tapi kaya... Fawaz tuh suruh Opal nge-print Buat beginian Itu gue langsung dengernya Benci banget sih, tai lu was Itu Opal yang paling bungsu disini Yang paling kita sayang gitu Iya Jangan kaya main suruh-suruh gitu lah No hard feeling ya was ya Cuman ya gue keluar aja Gue ngaku orangnya gue Yang bilang ke Denny Jadi... Kemarin gue kaya... Ngeliat Fawaz nyuruh Opal Gue ngelakat... Ini ke tas ini Terus gue yang nyamperin Terus tapi dia kaya masih ngomel gitu Kayak... Enggak gue harus pulang blablabla Terus akhirnya dia pulang Terus gue ngadu ke semuanya gitu Gue gak... Penci sama hal semelci Lebih kaya... Kalo makan berdua Terus dia lebih kaya... Hadung fokus HPnya Hahaha Video call itu Video call Mas di dunia ini Bukan tentang pacar doang Wah 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 Kalo dia... Kalo diteleponan tuh Dunia serasa milik berdua Makanya Yang lain ngotak pak Ya Yang lain Terimakasih juga sih sama Fawaz Soalnya tiap hari kalo konten kan yang ngediting dia Tapi kadang ada keselnya juga Kaya stop main HP dan Sebenernya sama sih sama kayak yang lain itu udah menyimpulkan semua Tapi... Itu yang nyebelin kayak Gue kira tuh dia pake earphone tuh buat nonton lagu Eh nonton lagu, buat dengerin lagu gitu Dan ternyata Dia sepanjang waktu itu Teleponan sama Tania gitu Oh iya 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 Dia tidur Enak emang pake selimut Pake selimut di sofa hitam HPnya kaya gini nyala terus pake Gawat Oke Goknya sendiri Goknya sendiri Goknya tuh kalo ngomong apa-apa yang sebenernya sepele Tapi kayak sebu banget Ini kontennya pake apa ya? Kayak sebenernya diam aja tuh kipil-kipil Bisa kan Tapi kaya harapan kecil tuh kadang dihebohin Banyak sih contohnya Tapi gua gak ada tuh Jadi kayak gitu Goknya tuh kaya apa-apa di bawa tripet tuh Ini gimana, itu gimana Terus ceroboh 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 kosannya kebal kanan dramanya banyak banget ya gue akuin kalo gue punya boleh mau nonton sendiri gue gak ngakak sendiri oke Nadira gak tau ya sebenernya banyak ya ada pales juga ada dindas cuman kalo Nadira itu lebih keliatan aja kadang dia ngebawa vibes nya tuh lagi drama-drama di ruangan tiba-tiba aduh dia lemes lagi gue ikutan lemes gak tau ya kayak pales cipa pengen lemes gitu kadang bikin gue ikut anjing bete banget kayak gini itu pernah kalo gitu minta revisi cuman angle nya doa yang salah ya mas gue yang cantik ya gitu kalo cipa kan dapet sama Nandi ya Nandira mintanya angle nya harus sama yang cantik gitu Opa karena menurut gue Opa dia lupa dia lupa mau baju dia kayak panik eh gue langsung pulang aja padahal masih ada solusi lain gitu menurut gue fales kenapa fales? karena ini again gue denger dari temen-temennya content creator yaitu cipa sama Nandira dia tuh low energy banget yang dimana tuh sampe sampe bawa orang-orang ikut low bed juga gitu jadi kayak lu apaan sih lu kerjaan gak se pressure gitu kali ooooh 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 ya sama gue juga kayak fales tuh tiba-tiba nyampe kantor aduh gue capek aduh gue capek les lu kan bertiga nih cipa aja biar semangat lu nampaknya lu cowok lu cowok nih cipa aja bisa terus-terusan ngonten gini deh nampak tiba capek padahal dia kosannya di belakang kantor apa kabar kita yang naik KRL tiap pagi bro terus jadinya Nandira ngikut-ngikut sama energinya dia tadinya tuh Nandira tuh semangat sekarang jadi ngikut low bed juga gara-gara pales tapi gua pernah berduaan sama Males eh 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 nyata-nyata diem aja deh kecar kayak emang capek banget gue berdua diem aja kayak ya dia mulai percangkapan ya anjir kata dia comfortable silence gua ini yang dua tipe kemarin ya kan kita kerja semua dia udah tidur terus gua liat base camnya aduh capek banget yang cowok tuh bikin properti lah bikin gua pikir gua bakal nyusuh ke tempat cowok-cowok kerja taunya engga dia tidur di bunker gua ngedit gua ngedit gua ngedit gua ngedit woooooo lobek lagi ke dua tipe itu kan udah bare syuting bla 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 terus gua naruh HPnya itu jam 4 subuh gua inget banget taunya itu tuh masih callan dan dia gak ngapa-ngapain dan HPnya ngecall dan dia gak ngapa-ngapain sama yang di call itu yang penting ada hijau-ijau di dan penting ada itu di HPnya kayaknya kalo misalnya kita bisa sambil pegang HP dia lagi fit call juga betul ini kalo lagi syuting nih kalo lagi pegang HP dia fit call juga iya lagi makan lagi makan pun kayaknya juga kalo Nadira lebih kayak cowoknya terlalu strict sih asik aja kadang pengen ngajak dia main cuman yaudah apa-apa sama cowoknya yaudah suka cowoknya dulu nah kalo aku dulu lebih kayak gua ngeliatnya gak buruk kalo dia kayak ada diri tuh dunia aksa jadi kayak kalo iya jadi gua punya diri tuh aksa kalo nanti kita liat dia ngejet kalo tadi ya bergama iya semalunya yang kedua kita liat nih selfie-selfie selfie-selfiean kita tuh semua eh selfie-selfiean dia tuh semua pasti ada di room chatnya sama aksa gak digalir ini ini sampe panas nih kuping dia kalo bisa nge-rap bikin lagu liriknya aksa 10 jam ah ah gue kesel banget sama dia kemarin jadi kita udah di direct tapi sama dia tuh di ulang-ulang lagi jadi dia gak bisa diep kayak dia mau banget attention itu betul banget kita udah di dunia kayak gini dengerin ya udah di direct nih terus sama dia di ulangi lagi kayak so asik gitu aja gue kalo cipa itu lebih ke suaranya sih iya bang terus kayak cip lu kenapa gitu sih ngomongnya ini terus gue pernah liat video cipa di video lain gitu di tiktok suaranya gede gak sekecil itu kenapa disini kecil sampe orang-orang gak bisa deh ah kenapa cip gue kadang kalo ngomong sama cipa cip ya bener dong ngomong cip kayak gitu kan soalnya dia kayak ngeee ngeee kayak gitu gini ya gak ada pimpilan palit itu mah palit semuanya bener tapi kalo gak ada gue kalian gak nongkron ah itu pimpi itu itu pimpi itu itu contohnya itu pimpi itu pimpi itu pimpi itu pimpi itu pimpi satu oh saya mau jalan keluar jelas rapis 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 jelas karena menurut gue gue kan tak ngerti dia itu apa aja bisa inisiatifnya bagus dan gue kadang suka dibanding gue sama dia sering sih banyak thank you iya rapis itu keliatan banget pas 2 tipe kalo misalnya dipersentasein tuh 90% kayaknya kayak jadapit eh kenyataan king kenaganya tuh dibukaan banget buat 2 tipe jual kan jual kan jual kan walaupun dia kadang ngeselin jokesnya juga nyebelin juga cuman dia bokep bang bokep bang bokep bokep spil spil eh ini kalo misalnya eh lu kasih BH siapa iya gak lu bersebihan kayak gitu kan gak begitu jadi jokesnya pen buat saya ini pokoknya ya David sih soalnya bener kata anak-anak kayaknya kalo ga ada David ga ada dua tipe gitu menurut gue Samson tuh paling kenapa paling deket sama apa kantor lah kantor gitu dis gampang berbawa segala macem dan kayak dia suka mencarikan suasana gitu dan apa yang dia omongin tuh gue pernah denger kata bang Abi apa yang dia omongin itu kreatifokal kekuatan jadi jadi gak perlu mikir apa-apa, dia langsung ngomongin gitu menurut gue kan yang paling cocok sih samsung intinya dia tuh kayak kopi-kopi yang dia buat tuh udah kreatifok sebalat ini gue cipa yang mulai klan ini yang lanjut di kreatifokalnya energi cipa tuh yang gue bilang tadi gak abis-abis dia tuh gak pernah lemes gue gak pernah liat cipa kayak aduh lemes nih gak kayak gue ya gue agak lemes terus kayak cipa tuh ini kerjanya tuh juga rapi gitu jadi layak menurut gue tuh kalo temen-temen yang lain jawab dapis dia tuh versi dapis versi cewek karena gue nge-nilai dari project Ajinomoto sih karena gue sering project bareng dia di Ajinomoto yang dimana tuh dia cewek dari Bekasi bawa motor ke kantornya Ajinomoto terus pulang-pulang sampai malem gitu di kitchennya Ajinomoto juga dia kerja sana sini, sana sini jadi kayak respect banget sih cewek kalo segitunya gitu Lo kalo gue bisa pacarin Hahahaha Kecana Kecana Pawas Kalo di editor suka Sendiri doang tuh sama Bang Poro tuh Gue suka nanya, Paws tuh gimana Bang sekarang Bang Poro tuh banyak menguji Pawsnya Dia kerjanya cepet, terus ideasi ini bagus Terus kayak buat ngerangkit Cerita Skit atau apapun itu dia cepet gitu Jadi kayak appreciate banget Walaupun dia awalnya Agar turun tuh karena dia sakit kan lama Hilang Cuman kesini-sininya Oke Paws kata Bang Poro Dan udah keren tvoks banget gitu Untuk temen-temen kucing cinta BCSE Kalian keren mulai dari nol Ada yang rantau Ada yang orang tua yang empat Ada yang Fiskit Liatnya kedapit Liatnya kedapit Ajih Pokoknya di BCSE ini penuh warna sih Gue dari sebelum Sebelum itu tuh males banget buat kenalan Dan gue gak expect bakal deket gitu Bakal berbaur Gue sebenernya tuh kayak Yaudah gue kayak Kerja pulang kerja pulang kerja pulang Ternyata gue ngenangka bisa Kayak keluarga banget sih disini Thank you juga buat skati Fox Proud of Asia guys Terima kasih banyak sih Bang Adol Terima kasih banyak sih Bang Adol, Kak Aurel, dan Bang Danof yang selalu Menghibur kita Ah Terima kasih Terima kasih Bang Adol Terima kasih Bang Adol Terima kasih Bang Adol Walaupun Tapi itu Gue belajar dari situ Kalau Kerja tuh emang harus kayak gitu Gak boleh Gak boleh Apa ya Letoy lah Kayak bang Karena udah ngajarin gue Kalo jadi cewek Apalagi produksi Gak boleh letoy Jadi gue kuat Karena dia jadi Mbak Benot Terus Buat Kaurel Ah Patokan gue sih Gue pengen jadi cewek kayak Kaurel Kaurel tuh Strong banget Kayak Wah Gue kalo mau jadi produser Gue pengen jadi produs Kayak tau Ren banget Banyak ngebantu juga Walaupun gue suka Kurang teliti Kaurel tuh Sabar kayak Gak apa-apa Nanti dibenerin aja Kayak Walaupun deket-deket Waktu hari H Itu Masih harus dibenerin Kaurel tuh Gak marah Ngasih taunya baik-baik Jadi Thank you semanget Buat full time Sudah mengejarkan Dari segi mental Kini kerja Sama Ya udah kayak Keluarga gue sendiri Kayak abang-abang gue sendiri Kalau dari gue Pertama-tama mau ngucapin terima kasih Untuk temen-temen gue BCSE Dan juga Mau minta maaf juga Kalau misalnya Awal-awal tuh Dan mungkin sampai sekarang Gue tuh kayak Caper lah Menyebelin atau apa Tapi Gue gak tau kalau misalnya Gue tuh kayak gitu Jadi kayak gue mau minta maaf aja Sama kalian semua Udah Ngingetin gue juga Makasih Udah Negur gue juga Mungkin di saat ini juga Baru gue sadar Jadi Terima kasih buat Semua senangannya juga Semua Ketawa-ketawa Sedih-sedihnya juga Terima kasih Dan Creative Fox Terima kasih sudah Membukakan kesempatan Buat gue Untuk magang disini Ketemu sama Orang-orang yang Wonderful Orang-orang yang Strong Orang-orang yang kuat Orang-orang yang kreatif Dan juga Terima kasih juga untuk Full time-full time yang lainnya Dari Dari Awan Mungkin Dari Gue awal-awal Ngerasa kayak Gak diterima di Awan Tapi akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Pas gue Ke ruang Awan itu Ada Kak Ica Ada Bang Abi Ada Kak Put Yang selalu Nge-jokes bareng gue Jadi kayak Akhir-akhir ini gue ngerasa Welcome aja gitu Bang Bang Ado Bang Danut juga Kak Aoreo juga David sama Dule Udah banyak Berbagi pengalaman Di saat Shooting Haji Nomoto Dan dimana gue bisa tahu Tentang Produksian Gitu-gitu Jadi Terima kasih udah Ngebimbing gue Selama ini Dan juga Untuk Full time user gue Bang Dias Bang Abiyu Bang Abiyu Yang mungkin udah Nga disini Terima kasih udah selalu Ngebimbing gue sama Dava Terima kasih udah selalu Terbuka Sama kita berdua Terima kasih juga Untuk Bang Dias Mungkin Walaupun lo agak kasar Walaupun lo agak Nyebelin Tapi Gue berterima kasih Karena lo udah selalu Ngebimbing gue Lo udah selalu Ngunjukin apa yang benar Apa yang salah Udah selalu negur dan juga udah bikin kita berdua menjadi lebih baik lagi dan terakhir juga ke Key Level, Bang Ben, Mas Ches dan juga Bang Bok terima kasih udah menerima anak-anak yang unik kaya kita terima kasih udah menerima kekurangan kita dan juga memberikan kita kesempatan untuk bersuara thank you Crazy Fox gue mau terima kasih buat temen-temen gue semua di BCSX kalo gak ada kalian semua mungkin weekend gue sepi aja tapi gue mau terima kasih dengan segala keunikan kalian dengan otak kita yang gak pernah nyatu sama sekali dengan pikiran kalian yang maunya masing-masing tapi kita dipertemukan disini jadi keluarga kalo orang ngomongnya kaya bullshit lah keluarga itu disini tuh gak ada menurut gue disini tuh beneran keluarga lo disayang lo disayang balik orangnya sebenernya disini kaya ya udah jadi keluarga aja gitu terus gue juga mau terima kasih sama Yusar sama Kadila, sama Kapus, sama Bang Karim yang gak pernah marah sama sekali sama anak CC jadi walaupun kita pernah buat salah mungkin banyak ya tapi yang mereka tuh nanggepinnya dengan yang kaya udah gak apa-apa nanti diperbaikin gitu itu kaya makasih banget terus abis itu mau makasih juga buat Bang Brian jadi Bang Brian juga sering banget ya sih tugas-tugas karena ke CC terus gue juga pernah dikasih tugas sendirian karena gue gak presentasi pas mohon li-report dan menurut gue itu kaya salah satu tugas yang bisa gue jadi pelajaran yang gak gue dapetin juga di kampus sampe gue harus nge-research sendiri itu tugas gitu walaupun Bang Brian kadang galak, kadang baik tapi gue sayangkan sama Bang Brian terus gue terimakasih juga ke LATIVOX udah mau menerima gue disini sebagai intern content creator dan bisa dapet banyak janggu juga disini dari orang-orang keren dari user-user keren dari full time-full time yang keren dan dari temen-temen gue semua ini yang keren juga ya thank you mbak CC, thank you LATIVOX gue gak gue kaya gue kaya banyak banget yang gue mau cuman gue susah ya di kata-katanya kaya thank you so much for looking up suaminya apa kaya dari mulai apa namanya gue dapet tempat tinggal setelah gue gue bakar pusar Tapi maksudnya my whole life kan gue kebanyakan sendiri dan tidak-tidak mukaan gitu Jadi kayak gue ditempatin orang yang banyak ini kayak wah kayak ini apa sangat ini ya kayak beradaptasinya Tapi apa semuanya tuh gimana ya baik-baik banget gitu kayak gue gak apa namanya Kayak ya udah deh baik pokoknya gue sayang deh yang without me ngomong gitu mungkin mudah-mudahan mereka bisa ngerti kok gue sayang banget sama buat para user-user Wah dari Bang Abi terakhir lah ya Wah gue kesel banget sebenernya Pertama-tama thank you banget Belmo udah suka notice kalo misalnya tulisan gue, artikel gue tuh bagus-bagus Terus kayak suka dengerin ide-ide gue itu gue kayak ngerasa I feel hurt so much actually Karena komunikasi gue kurang tapi yang selama ini emang yang menurut gue-gue confident itu dari tulisan gue Jadi cara gue berkomunikasi tuh mostly lewat tulisan Dan itu menurut gue oh keren banget sih Bel oh keren banget Dan buat Bang Brian thank you so much buat udah Ya udah fixing flow Flow kerjaan Terutama di Ajinomoto Gitu gue lebih honest ya Dengan adanya Bang Brian tuh kayak You fix so many things Dan oh apa namanya Flow kerjanya jadi lebih enak gitu Dan itu beneficial so much for me juga gitu Karena mostly apa namanya Kalo misalnya ada brief sesuatu kan Mostly di whatsapp kan Itu ga ketek dan dipindahin semua ke basecamp itu gue Bener-bener rasa terbatu banget Terus Bang Abi thank you so much Udah gilid gue Gue ga ngerti sih kenapa udah gilid gue Cuman Dari potensi Apa namanya lu ngeliat gue dari potensi gue Itu I'm very grateful Terus lu juga sebagai mentor Subihun lu setiap pagi Misalnya kita morning meeting aja Gue ngeliat lu udah mulus banget bang Kayak lu mukanya ini bang Kayak kalo pagi-pagi Kayak serem banget gue Takut banget semua Tapi Mulai dari yang kebakaran itu kan Lo apa namanya Yang ngomong sama penjaga kosan gue So much gitu Kayak Kayak apa namanya Lo bantuin marah ke Bukan marah sih Tapi kayak ngobrol sama Bang Brian Soal apa namanya Lu ga bisa gini deh sama Dinda Something like that gitu Kayak Apa namanya Membela gue Apa namanya Dan Banyak hal Dan sebenernya gue kesel banget Lo Tiba-tiba cabut gitu aja Gue bete banget Kayak Kayaknya my whole life Gue paling respect sama lo sih Kayak Yang pertama AKB Yang kedua Kayaknya Gue 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 gak tau Ngeliat gue Cuman Gue sayang Kayak Abang Gue bete banget Lo cuman-cuman cabut gitu Gatau sih beneran Cuman Kalo gak beneran Gue bete banget Gue gak mau Berlalu bodo amat Ya bete gitu aja sih Pertama Gue mau say thank you buat BCSE Makasih banget Terus sama kalian Gue juga Ngerasa Punya Saudara Lagi Gue Gue kan ngerantau Jadi Gak banyak temen gitu Tapi Ketung kalian Gue Ngerasa Ada temen lagi Makasih banget Udah nerima gue Dan Gak Nge Nge Ngebedain gue Anak daerah lah Atau apa Makasih banget udah nerima gue Terus Gue juga Jangan main Tapi gue pernah main Sekarang Gak 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 Jangan Sampai Gak 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 D sä Gak 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 Makasih banget buat bangkarin udah nunggu sepede gua Terus kalo gua lagi WTC tuh gua pasti mikirin gua lagi jadi bangkarin Biar gua pede buat ngomong sama orang Terus ga pernah marah ke gua kalo menurut gua juga baik-baik Kalo misalkan WTC gua ada yang kurang, pasti gitu dulu baik-baik Ga pernah dimarahin Terus kayak abang gua gitu leh Terus buat kaput, buat kaput makasih banget udah Ngebimbin gua di content creator ini Lu kan magang ini lintas banget Gua suaranya anak informatika yang terus gua jadi magang jadi content creator Dan gua harus belajar lagi dari awal gimana caranya nulis Gimana caranya berita, kayak gitu gitu Kaput juga ngebimbin gua banyak tau Terus juga merahatiin kayak misalkan asam lambung gua udah naik Terus kaput, ingat dirilis minum obat kayak gini gitu Terus juga gua pernah ngelakuin kesalahan juga Terus gua udah panik, bakal dimarahin abis-abisnya ternyata sama kaput Nggak dimimbing lagi gimana caranya Terus sama Kak Dilan Kayak kakak paling tua Kakak paling tua dari gua cuma sama Nyadira Itu tuh yang perhatian banget sama skripsi gua Waktu itu gua lagi ada masalah sama dosen-dosen reviewer gitu Terus Kak Dilan nyemperin gua ngasih tau gitu Apa yang harus dilakuin Terus Bang Brian juga sering ngasih tugas buat anak cece terutama Gimana itu gua belajar hal baru Gimana gua informasi kebiasanya modi Terus gua harus mulik tentang digital Kayak-kayak gitu Terus gua juga makasih banget buat Kreatifox Udah ngasih gua kesempatan magam disini Tepat yang paling gua ingin dari dulu Terus gua juga sempat andal estimate kayak gua anak daerah Nggak mungkin lah gua bakal bisa bersaing sama orang-orang lain Gua juga say thanks sama Bang Ben Udah ngasih gua kesempatan magam disini Waktu FGD gua ingat banget Bang Ben nanya ke gua, impian lu apa? Nah, gua sempat bilang ke Bang Ben Kalo gua pengen punya media digital Tapi gua nggak tau harus mulai dari mana Tapi Bang Ben ngasih gua kesempatan buat belajar disini Makasih banget buat magam disini gua banyak Belajar banyak hal gimana Caranya ngadepin masalah kayak gini Gimana gitu Kalo-kalo gua makasih banget buat baca SE Kayak kita semua tuh beda Tapi kalo misalnya gua ada di tengah-tengah kalian tuh Gua bisa keluarin semuanya Dan kalian ngerima gua apa adanya Makasih banyak Makasih banyak juga disini gua banyak ketemu sama orang-orang baik Berarti gua isinya orang-orang baik Orang-orang yang gua pikir awalnya gua bakal nggak nyambung Nggak deket sama mereka Tapi kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Makasih banyak banget Udah nyambung gua sama temen-temen gua yang baik banget Dan banyak membantuin gua Gua banyak kurangnya Banyak kasih ban Tapi mereka baik banget Banyak Dan gua full time Yang role model gua tuh Ka Ica Yang padahal gua pikir gua nggak cocok Dan gua bakal Ka Ica bakal benci banget sama gua Tapi Makin kesini gua sayang sama Ka Ica Gua kayak pingin belajar banyak banget dari Ka Ica Kak Putri, makasih banyak Udah duduk di samping juga Udah jadi sosok kakak Udah jadi sosok kakak Udah jadi banyak kakut Kacamarai juga Kacamarai juga sih banyak banget Pelajaran aja sejidih Dan Kalo misalnya gua nggak berani ngomong Tuh yang selalu shout out Gua tuh Kapan gua kayak waktu itu ada TGL Baru datang sore Gua yang kayak Oh ini kerjain gua, gua harus kerjain Tapi kayak kacamarai tiba-tiba nanya Kita lagi ngerjain apa? Gua di TGL Terus tadi dikatinya jam berapa Yang begini Terus kacamarai yang bentin nego Besok aja boleh nggak Makasih banyak kacamarai Dan Bang Brian Kayak Sebersyukur itu Belah ketemu Bang Brian kesini Penyaput ya Bang Brian Bang Brian baik Baik banget Bang Ditanyain sama Bang Brian Gimana? Belah rasa kok kurang di brand Belah rasa gitu Besoknya langsung dikasih Bang Brian tuh Kayak bilang merasa Banyak burang Tapi Yang Semangat buat Siap kibir gitu kok Jangan lupa ya bawa kibir Gini-gini-gini Makasih banyak Bang Brian tuh Dia sayang Bang Bang Brian Makasih udah hari ini Terus Sama Bang Belmo Darang ngomong sama Bang Belmo Tapi Kalo dikasih kerjaan Dua Bang Belmo tuh Ilmunya banyak banget Dan Ilmu tuh Ilmu yang Bang Belmo kasih tuh Selalu berharga Untuk kacaf juga Mengasih Kayak Udah Udah mau jadi Tempat buat blog telur Terus Kayak Kadang tuh Blok juga Lebih nyaman Ceritanya Kek kakak Kek kakak Banyain banyak Dan Untuk Bang Ben Makasih banyak Udah ngasih kesempatan Kemarin Sempat ngobrol gitu Gua tuh banyak kurangnya Tapi Siapa yang Gua lolos disini tuh Bang Ben Makasih banyak Udah mempertemukan gua Sama orang-orang baik Kantor ini Kantor ini Semua orang baik semua Gua ga bohong Gua disini Semua orang baik banget Disini mah kami banyak Disini gua bisa belajar Banyak banget Makasih banyak Ada kesempatannya Memori ini semua Jadi memori yang Berharga Yang ga masalah gua lupain Tama-tama Gua mau terima kasih Sama Baj gua Kalo ga ada mereka Gua juga ga mungkin Bisa survive selama Selama ini Kayak Strugglenya di kantor ini Gua juga Ga mungkin Semuanya gua pendam sendiri Gua Apalagi gua orangnya Sampai-sampai selalu kayak Ngomong Ngomong terus Meskipun kayak cuman Canda-canda doang Cuman gua Kalo ga ada mereka Gua Siapa gitu Kayak Anak-anak full time Kan selalu ada rasa gap Dan ga enak Cuman kalo sama mereka Gua bisa No border Kayak Bincanda Gua ngobrol sama mereka Gua terima kasih banget Tunggu di sini Lebih tepatnya gua mau Berterima kasih sama orang-orang Yang ada di kantor ini Si Ini tuh wadahnya Orang-orang keren Si Banyak banget orang-orang unik Yang pasti Yang bakalan bikin gua kangen Itu isi kantornya Si Ternyata Sudah deket Kayak full time-nya Sama yang lain Ga ada yang Jahat gitu Beneran kayak Semuanya tuh Caring Terus Bang Ben juga Dari awal Ngeraguin gua Mungkin Ngga look up tadinya Waktu interview Cuman kayak Bang Ben Ngasih kesempatan buat gua Akhirnya gua terima Yang Notabene gua ga punya pengalaman Sama sekali di Writing Copywriting Kayak gitu Cuman gua Masuk Terus gua dikasih kesempatan buat belajar Terimakasih buat bang Ben Terus Terimakasih juga buat Bang Abi Bang Abi tuh Kayak Sebenernya marah-marah mulu kerjaannya Gua dimarahin mulu Cuman Gua ngeliat dia Ngelook up dia tuh Kayak abang gua sendiri aja sih Karena gua mau punya abang ya Cuman Terimakasih banget Bang Abi pengen ngajarin Orang yang kosong Bang Rido juga ya Terimakasih banget buat Bang Rido Bisa bantu Berkembang lah Bang Rido Terus juga itu Waktu awal-awal kan Nama Bang Abi Berdua nginterview Terimakasih banget Udah ngebimbing juga Sampai saat ini Sampai bisa sendiri gitu Terus buat Bang Bray Bang Bray Keren banget sih Ini salah satu boss yang keren juga Dia bisa Tau keadaan anak-anak Timnya tuh gimana Salah satu Orang yang patut dicontoh tuh Bang Bray sih Dari segi sikap ataupun Pekerja Cara pekerja Dan pokoknya Terimakasih banget lah buat Creative Fox ini Coba jadi wadahnya orang-orang keren Orang-orang yang bisa Dibuat belajar Buat berkembang Buat di Next-next karir Atau kehidupan selanjutnya Thank you buat Creative Fox Gue pengen terimakasih buat BCSE Ini gue berat ngomong ya gini Susah buat gue ngomong Tapi gue Mau berterimakasih sama kalian Udah Ngerangkul gue Walaupun gue Jarang banget main sama kalian Tapi kalian masih pengen gitu Masih pengen Terus buat ngajak gue main Ini Gue tuh belum pernah ketemu Memang kayak kalian semua Mungkin yang di lingkungan Kampus gue tuh Beda Jadi gue Merasa Seneng aja punya temen kayak kalian Pernah Ketemu walaupun Bakal pisah Gue farewell BCX gue gak dateng Karena gue sakit Bener itu gue Pengen waktu dateng Cuman emang gue gak bisa Karena update gue gak kuat Gue Kayak Ada yang hilang aja rasanya Itu kalo misalkan Waktu itu gak ikut Terimakasih gue Terimakasih juga Buat baca Buat baca essay Terus Buat user gue Mengkoro Makasih udah Ngedidik gue juga Masih ilmu ke gue Gue pernah bikin kesalahan Tapi lu Ya Marahi juga Marahi secara halus Yang selalu nunggu gue Ngejak ngumpul gue Terus juga Gue pengen Minta Banyak Banyak Bilang makasih ke Bang Pandu Yang selalu Dimangatin gue Kalo misalkan ada Overtime Gue bilang jimakasih Sama Bang Hafies Yang udah Mau ngeladenin gue Waktu gue lagi kebingungan Dan disitu gue bisa Dapat ilmu baru Terus juga Gue Minta kasih ke Bang Nenut Yang udah Kalo misalkan yang di atas lagi sepi tuh suka cairin suasana sama jokes-jokesnya tapi pak download mau keluar kan gue jadi gue kesel aja gitu USB juga gue juga di samping gue yang sekarang tuh ada kvrl mungkin tuh gak bakal kita mau berdik kayak gini lagi orang tiba-tiba ngajak berbesar tanda sama bangkor juga membuat gue sepangat juga kasih kayaknya mungkin selama ini gue kerja di rumah ngerasa biasa aja tapi pas udah gue disini itu bener-bener kayak berarti banget buat gue di hidup gue terima kasih sama bang ben yang udah terima gue disini walaupun gue di hari pertama interview itu gue gak masuk akhirnya gue akhirnya gue ditelepon sama wongkoro disup dateng buat interview nombang gue juga nasi UFGD dan gue cuman gak nyangka aja bisa aku terima disini tempat yang bikin gue berkembang terima kasih krefty fox dia karena gue emang gini hahaha gue nungguin air gue nungguin orang dikira punchline ya gue emang gak banyak bahasa basi bukan gue sombong gue sampe sese keren terus buat juicer gue bang agis nyujur gue campur aduk sama lu kadang gue kesel kadang gue sayang banget cuma gue bisa deskripsiin bang disitu tipikal orang cuek tapi care bang agis lu udah sabar banget gue mau minta maaf bang sama lu kalo banyak salah kayaknya emang banyak sih bang agis tuh awal awal gue cerita banyak sama bang agis gue insecure disini ngeliat kalian yang keren keren terus bang agis tuh masih masukin kayak lu gak usah malu lu gak usah insecure lu cuek aja pak lu lakuin yang terbaik selama berapa hari datenglah kak maria gua dan gak mati gua pindah ke editor abis itu gatau rasanya gue kayak kesel aja bang sama lu bang gue cuma gue sayang sama lu bang maafin bang agis dengan kebocilan gue terus buat bang ngorongin gue kayaknya bakalan kangen pak ilis no stress lu di pagi hari bang ucu makasih udah ngingetin kalo bang sam hanya sebarangan gue mau say thank you juga ke krenty fox bang ben yang kasih gua kesempatan buat marni disini intinya keren hmm gue emang mau ucapin terima kasih kaya sakit juga gua minta maaf karena emang gue jarang ikut main sama mama terus gue juga sakit mulu soalnya kadang gue sakit hati kalo misalnya kalian ngomong kaya nadirah sakit mulu kaya gitu karena gue juga capek sakit waktu gue terus kaya udah yang bilang gue gatau ya cuman kadang dipikin jokes gak mau ketulang nadirah or whatever terus gue bawa ke hati waktu itu jadi kaya please jangan kaya gitu gue sayang kalian tapi jangan kaya gitu buat kreatifox juga emm makasih udah kaya ngasih gua kesempatan buat nungungin isi kreatifitas kepala gue gitu loh karena rasanya pas kaya kita ngepost konten yang emang bikinan kita terus kita ngelit komenannya dan likesnya itu kaya means a lot gitu sebagai content creator disini jadi kaya itu platform yang kaya kesempatan yang susah untuk dicapai terima kasih banget buat kreatifox secara gue dapet kesempatan itu disini emm bisa nangis tapi kaya yaudah gue mau ngulang-ngulang asli aja gitu kalian semua apa buat teaser gue pokoknya di content creator itu kaya kita ada keluarga gitu gue anak pertama anak kedua dan anak ketiga terus kaya abis itu itu kaya berjalan terus-terusan terus ada Bapak Karim ada Ibu Kaput ada Bunda Kandila sama ada Mas Pri jadi ya terus kaya gue mau ngucapin makasih banget karena gue disini ngerasa banget disayang karena gue sebelumnya tuh ngerasa ngejalanin apa-apa sendiri terus disini kaya gue gak pernah dimarahin yang gimana-gimana terus gue ngeliat kalian tuh sebagai sosok kakak itu kaya terutama buat Mas Brian gue makasih banget kaya gue ngerasa gue jadi kakak cowok gitu itu dan gue kaya kebantu banget pas terakhir kaya gue ngobrol sama lo terus juga Bang Karim Bang Karim itu gak pernah marah Kak Dila juga selalu baik selalu nanyain kabar dan selalu ceria gitu terus Kaput juga maybe gue kadang susah gitu buat mikir ide atau konten or whatever tapi juga Kaput tuh sabar banget gitu ngeladenin gue jadi kaya gue makasih banget buat user-user gue karena gue merasa banget disayang sama kalian oke sama gue juga pertama-tama tuh pasti terima kasih juga sama BCSI kalian tuh ngebuat hari-hari gue tuh banyak banget warna semua tuh punya ciri khasnya masing-masing yang gak bisa gue lupain dan kalian tuh sangat berkesan banget gitu di hidup gue itu juga yang ngebuat gue tuh semangat gue ke kantor buat ngejalanin hari-hari gitu di libur pun juga gue seneng kalo misalnya gabisin waktu buat kalian juga eh terima kasih buat user gue Bang Dias yang selalu ngomelin gue selalu ya treat-treat di kuping gue tapi gue juga sayang sama dia gue juga tau dia sayang sama gue semua insight-insight yang gue dapetin tuh dari dia tuh banyak banget dia tuh orang yang paling care yang paling fair juga gitu karena gue lebih sayang ke salah satu tiap karena itu kesalahan fair gitu semangat nih kayak gue juga ngerasa ya lebih sayang sama dia terus Bang Abiu walaupun dia sekarang udah gak bisa ketemu cuman gue pengen ngucapin terima kasih juga dia karena dari awal sampe pertengahan bulan itu tuh banyak banget ngobrolnya sama Bang Abiu ngabisin waktu juga ngejebar sama Bang Abiu pagi-pagi makan nasi wuduk juga sampe main plato di bully-bully gue terus ya itu mau nomen yang menurut gue juga follow memories juga menurut gue di community tapi yaudah gue harus fly higher kan lu udah fly higher terus ya terima kasih buat anak-anak produksi tim-tim produksi user-user produksi juga yang keren-keren kayak Kaurel Bang Ado Bang Dana yang ngebantu gue ngebimbing gue pada saat shooting Haji Nomoto walaupun di awal-awal ancur banget kerja gue tapi ya gue seneng banget bisa diterima lagi dikasih kesempatan lagi gue seneng banget sih punya user-user kayak kalian keren-keren role model juga gitu terima kasih buat Bang Ben yang udah ngasih kesempatan gue yang tadinya harusnya gue gak ada terus gue dipilih terus gue terima kasih creative fox itu sesuatu media gitu yang gak expect bakal bisa ngubah gue segitunya gitu kesempatan yang bisa ngebuat gue tuh ngubah banyak juga hal kayak habit-habit buruk gue dengan adanya Bang Ben yang nyuruh kita-kita orang buat baca buku atomik kita jadi sadar gitu lebih baik kita tuh harus tau mana habit buruk mana habit buruk dan itu sedikit berpengaruh juga di hidup gue ya hidup gue jadi lebih baik gitu habit-habit yang buruk kayak ngerokok ngefek itu udah gue kurangin malah gak sama sekali itu berimpak juga buat gue ya terima kasih semua creative fox dan isi-isi yang di dalemnya yang sangat-sangat 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 berkesan gitu sangat-sangat keren-keren juga thank you semuanya itu aja sih dari gue dari gue gue terima kasih banget sama batch kali ini kayak gue gak nyangka bisa ketemu orang sehebat dan sekeren orang-orang ini dan gue bersyukur banget bisa jadi bagian diantara orang-orang yang keren ini kayak setiap orang disini tuh gue ngeliat kayak punya skill dan mindset-nya masing-masing dan ya kita beda-beda banget tiap orang tapi kayak apa ya bisa buat main bareng bisa buat kerja bareng gitu dan dengan pikiran dan skill-nya masing-masing gitu kayak kita diverse tapi kita unity anjay 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 thank you banget thank you banget thank you banget buat batch ini terus untuk user-user yang ada disini nih ada bang Ado ada bang Danot ada kak Aurel thank you banget udah banyak ngajarin gue terutama di awal-awal tuh bang Ado gue ngerasa kayak bisa keterima disini aja tuh udah magic gitu kayak gue kuliah di HI tiba-tiba jadi anak produksi gitu dan diterima tuh kayak kenapa bisa dan kayak gue jadi apa ya kayak dorongan buat gue disini untuk lebih belajar banyak gitu dan di awal itu gue merasa gue merasa lu banyak banget ngasih gue apa ya masukkan insight-insight dan apa ngenalin gue sama dunia shooting dan produksi ini yang lebih luas lagi gitu kalo buat bang Danot mungkin gue mau berpesan uang bukan segalanya bang kayak lu dateng di tengah-tengah gitu dan ngasih warna baru lah buat reduksian ini dengan jokes-jokes betawi lo gitu kayak gila di awal-awal tuh gue ngerasa kayak sama bang Ado aja tuh kaku gitu gue kata bang Ado kan gak yang ekspresif gitu kan ya terus kayak aduh gue mau masuk dari mana nih mau ngomong sama bang Ado gitu bingung juga kan terus ada bang Danot dengan paling yang ekspresif banget nge-jokes segala macemnya kayak pengalaman lu yang sebanyak itu lu bisa ngajarin gua sama Dule tentang apa ya praktikal lah selama kita shooting gitu lu juga suka ngasih kita apa kayak kenalan-kenalan lu yang ini lu kenal sama ini kenal sama ini kayak jadi motivasi kayaknya itu buat gua biar bisa ada di level yang kayak lu gitu mungkin gua sekarang masih belajar gua ngejadiin lu kayak checkpoint gua untuk gua bisa sampe di tempat yang kayak lu bisa sekarang ini gitu lu keren banget sih kayak bisa sehebat itu bang cuman uang bukan segalanya inget lagi bang buat Kak Aurel sebagai produser gua thank you banget lu banyak bantuin anak produksinya gak apa ya kayak gak nyusahin kita gitu gimana caranya anak produksi ini kita shooting segala macem bisa semudah mungkin dan se-efisien mungkin gitu dan lu bisa jadi tameng kita buat ke ke AE dan ke klien dan lu willing gitu untuk ngelakuin itu udah keren sih kayak gua selalu salut sama perempuan-perempuan yang tuh gitu kayak lu sebagai perempuan bisa se-keren itu bisa sekuat itu tuh keren sih gua harap gua harap masalah-masalah yang ada yang lu lewatin gitu gak bisa ngejatuhin lu dan justru bisa membangkitkan lu ke depannya kak thank you buat Kak Aurel bang dan mencoba bang Ado buat reality fox is the best experience for me thank you bah 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 inggris thank you semuanya mungkin pertama-tama gua mau ngucapin makasihnya untuk reality fox dulu ya berbeda aja bang main ini ya gua mau sikit cerita mungkin gua gak tau bang Ben milik gua karena apa apa mungkin karena gua anak binus dari cafe CA aja sama kayak bang Belmo tapi karena itu gua jadi diberikan ekspetasi banyak banget lah mungkin awal-awal jadi beban buat gua karena dengan universitas dan jurusan yang gua ambil terus gua masuk kesini ya gua di expect ya lebih dari yang gua sekarang gitu jadi di awal mungkin berat banget buat gua untuk ngejar itu tapi akhirnya gua ketemu dengan influencer gua dari Kasaf dari awal ada bang Haikal bang Ray ada bang Cam terus Kak Ica bang Lido bang Belmo dan ada bang Brian akhirnya baru dan disitu mereka menajarin gua banyak hal lah mereka orang-orang keren yang selalu punya ide selalu punya cara untuk ngembangin ide tanpa adanya ideation block ya intinya mereka yang terus ngedorong gua nge-push gua gimana caranya apa yang gua gak tau dalam diri gua mereka udah tau luang gitu mereka udah tau apa yang udah gua bisa gitu oh ini bisa kok kayak gini akhirnya mereka kasih kerjaan itu dan akhirnya ternyata gua emang bisa tanpa gua sadari itu gitu jadi mereka yang lebih tau tentang diriku sendiri dan akhirnya gua bisa berkembang disini dan juga tentunya buat batch gua batch kita batch SS special edition pertama mungkin terimakasih karena udah masih bertetap disini gak gak ada yang keluar yang sekarang gua juga makasih juga untuk bertahan sampai detik ini gua gak expect kita bakal sedeket ini gua gak expect kita bakal saling ngerangkul kayak gini dan mungkin karena gua disini sebagai pak lurah gua gua mau bilang sorry mungkin mungkin gua bukan pak lurah yang kalian expect mungkin kalian disatukan bukan karena gua itu gua gak kasih kalian udah saling ngeling satu sama lain tanpa perlu ada yang malain atau gimana cuman gua mau sesuari juga gua gak bisa disini ibaratnya gua cuma ya gua sama sama kalian belum ada kayak gua palur ini ini cuman disini gua ngerasa terbantulah sama kalian kalian jadi juga ngejorong gua untuk jadi yang lebih baik gua jadi ngerasa bertanggung jawab gua jadi ngerasa begini loh rasanya punya temen ternyata jujur disini selama gua kuliah selama gua kuliah disini lah baru gua ketemu temen yang aku disini gua baru ngerasain gimana sih temen yang bener-bener temen tuh kayak gimana dan kalian lah orang-orangnya gua bilang makasih juga untuk semua itu dan terakhir gua bilang makasih buat bang ben karena sudah menyatukan kita dan terakhir bang ben pernah bilang ke gua mungkin gua bukan orang paling pinter di jurusan gua di jurusan gua di kampus gua gua bukan mungkin juga gua orang paling bego di kampus gua di jurusan gua di angkatan gua tapi gua belum dibilang sama lubang gua orang paling beruntung yang ada di jurusan gua dan di angkatan gua jadi gua bilang makasih karena udah terima kasih terima kasih di angkatan gua di angkatan gua di angkatan gua di angkatan gua lebih berpengalaman dari kalian jadi kalo kalian emang habisat gak ngomong jadilah diri kalian sendiri justru kalo kalian malah pura-pura atau gimana pertama nyusahin diri kalian sendiri terus yang kedua nyusahin full time disini juga gitu yang udah berat sebuah sesama kalian dan akhirnya gak ada hasilnya jadi intinya jadi diri kalian jadilah diri sendiri dan gua yakin kalo kalian jadi diri sendiri pasti bakal di respect sama orang-orang disini buat anak baik selanjutnya mungkin sama kayak itu lu harus jadi diri lu sendiri karena akan lebih mudah orang ngerti gimana lu kalo lu jadi diri lu sendiri dan orang juga bisa ngasih solusi ataupun pembelajaran lebih tepat kalo lu bisa jadi diri lu sendiri nikmatin masa-masa lu disini jangan jangan kebanyakan ngelakuin hal di luar mungkin karena disini tuh buat gua pengalamannya cukup banget dari segi dari sosialisasi lu lu berteman dari profesionalitas lu bekerja itu semuanya lu bisa dapetin disini kill lu bisa nambah semuanya bisa berkembang disini kayak hormatin orang-orang yang ada disini ketika lu nganya atau apapun itu kayak selalu inget kalo mereka tuh yang bakal ngasih lu ilmu dan segala macem biar lu selalu kayak down to earth gitu gak sengah gitu selama lu disini jadi nikmatin aja selama disini thank you lu kuat kuat aja sih lu jangan expect intern disini tuh gampang gitu ngejalan gitu lu harus kuat mental lu harus kuat ya fisik juga tapi selain itu juga lu harus respect sama orang-orang disini orang-orang yang yang ngebimbing lu kayak user-user lu gitu lu jangan ngerasa lu lebih jago lah dari dia karena ya disini kan lu jatuhnya magang lu nyari ilmu yang experience ya lu disini dengerin apa kata mereka gitu kerjain apa yang harus dikerjain ya intinya ikutin aja gitu alurnya perjuangin and do your best aja gitu betul ya say and the best will follow buat anak magang selanjutnya gue cuman mau bilang siapin mental dan fisik lo apalagi buat anak cece terutama jangan pernah ninggalin partner lo sendirian kalo emang kesusahan saling bantu aja kalo misalnya yang kesusahan karena emang disini bukan magang doang sih menurut gue dan kalo nyari tempat magang yang kayak cuman buat selfie or something cuman duduk terus pulang ya jangan harap disini karena disini beneran kalian ngerasain beneran kerja yang kerja tapi outputnya adalah kalian tuh dapet banyak banget pengalaman gitu dan gue bisa ngakuin kalo portfolio kita nih pasti penuh abisnya disini sih gitu sih thank you tanda dari gue be yourself and never surrender eh gak tau tau just don't even just don't even just don't even gue ekspek gue aja coba tanya lorem ipsum dolar sepul gado semua gede sepul jangan lupa explore terus lah up to date pokoknya disini lo explore explore aja kalo apa yang gak tau lo tanya jangan lupa ucapin maaf sama terimakasih udah bang hahaha kesen gue buat batch baru jangan lupa bersepul kalo misalkan lo diterima disini karna kesini tuh gak gampang ya ada prosesnya juga terus juga terus eksplor jangan lupa happy tuh cepat santun sama senior-senior kalo misalkan emang gak ada kesusahan ya kalian bisa nanya disini kok orangnya baik-baik juga kalo semuanya gue harap batch selanjutnya lo tuh harus jadi unik ya lebih unik tuh itu salah satu kuncinya sih disini disini tuh soalnya orangnya beragam banget lo tuh bakal nemuin orang dari berbagai jenis kayak literally kayak waduh beda-beda banget deh pribadinya terus juga lo gak bisa tuh jadi abu-abu tuh lo di tengah-tengah gak bisa lo jadi netra lo kalo putih-putih hitam-hitam gitu kayak lo gak bisa di tengah-tengah lo pengen dua-duanya lo tuh harus jadi diri lo sendiri pokoknya gitu bener thank you oke kalo pesan gue buat batch selanjutnya yang pertama usahain mood kalian tenain gitu lah kayak maksudnya semua orang juga capek jadinya gak harus lo doang terus be yourself kayak kata-kata mereka aja bilang be yourself nah terus menurut gue tuh magang disini lo dapet privilege kayak kayak contohnya aja gue jadi intern judi disini gue dikasih kesempatan buat nge-develop konten baru yang dibikin anak cc nah gue baru dikasih tau bang Lido itu privilege banget karena setelah kita bikin konten baru kalo misalnya ada brand yang typein tuh pake konten baru kita bisa jadi kayak itu harusnya suatu hal yang gue banggain konten yang lo buat tuh nanti bakal dipake-pake buat jualan terus yang paling penting banget juga say hello terima kasih sama maaf terus jangan berekspektasi kalo ini magang sama kayak magang jualan mana lu gak jauh beda sama anak kerutan yang disini lu juga kerja banyak bersiaplah untuk kehidupan bekerja yang disini terima kasih terima kasih hidup kadang naik turun ya apa tuh ya apa tuh kalo misalkan lagi jenung atau lagi capek sama magang itu tuh normal inget aja gimana senengnya pas lu diterima disini inget aja gimana lu berdoa ke Tuhan pengen bisa masuk disini terus ya inget aja hal-hal yang mungkin seneng biar mutu juga naik lagi terus jangan lupa bawa laptop kemana-mana sih ya itu penting banget kesan-pesan buat batch selanjutnya sih yang pasti siapin mental dan fisik ya itu udah yang pasti portfolio kalian bakal easy banget sih itu yang paling penting jadi kayak it's a very worthy experience sebenernya kalo misalnya lo bisa survive si creative fox i think you can survive anywhere sebenernya itu yang paling penting jadi whatever you're feeling whatever you're kayak rasain pas lama magang di creative fox itu semuanya bakal at the end of the day for the next day ya menurut gue good luck buat batch magang selanjutnya jangan pernah sia-siain kesempatan lo buat magang disini karena disini lo bakal banyak buat dapet pelajaran yang gak pernah dan gak akan pernah lo dapetin di luar sana terus lo harus ya kayak temen-temen gue bilang kuat mental kuat fisik karena lo bakal dihadepin sama dunia kerja yang sesungguhnya disini tuh bukan magang yang 9 to 5 iya sebenernya 9 to 5 cuman karena kasihkan kerja makanya pulangnya 9 to 9 gitu jadi lo harus kuat lo harus bisa explore lo harus bisa kreatif dan semangat terima kasih buat anak magang yang selanjutnya gue pesan semangat dan kalo misalnya kalian udah keterima disini tuh jangan sia-siain relasi dan koneksi karena ini tuh creative fox adalah salah satu stepping stone yang bagus banget apalagi buat kalian yang fresh grass dan terakhir jangan lupa nongkrong-nongkrong yang asik lah sama temen-temen lo se-best jangan sendiri-sendiri jangan lupa sama kebaikan-kebaikan temen-temen lo dan juga selalu respect each other banyak buat next batch jangan selesain kesempatan kalian disini karena ini work banget menurut gue dan jangan lupa sosialis asik karena dari cerita gue 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 anak yang cukup apa ya kalo di kampus tuh males banget lah buat punya temen baru atau apa kuliah pulang tapi disini lo gak bisa jadi jangan lupa sosialisasi terus siapin mental fisik kalian karena disini hektik tapi seru banget dan portal lo gak bakal kosong kalau disini shit kalian semua kita tunggu di season 2 awet gue moo